Bahkan saya berapa kali mondok di pondok pesantren Nah ketika saya mondok itulah Yang membuat saya benci dengan orang Kristen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan Al-Ayubi Channel Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Kali ini saya reik videonya pendeta Yeremia Sumigar Video yang berdurasi 40 menit 24 detik Di video ini fitnahnya luar biasa teman-teman Terhadap pesantren Pendeta ini membenci Kristen Setelah belajar di pesantren katanya teman-teman Wah ini luar biasa karena pengalaman saya yang pernah mondok Gak ada Kiai Ustadz yang mengajarkan untuk membenci Kristen itu gak ada Gak diajarkan itu di pesantren-pesantren Dan ini menurut saya adalah fitnah yang sangat keji Kita simak dulu videonya teman-teman Kali ini saya ingin membagikan sebuah kesaksian Kepada saudara bagaimana ada seorang guru Atau pengajar di salah satu sekolah-sekolah non-Kristen Mereka itu yang kental dengan agama Yang sejak kecil mereka dididik dalam suatu agama Namun bagaimana Tuhan memilih mereka Bagaimana Tuhan memanggil mereka Bahkan dia adalah seorang yang sangat membenci kekristenan Dia adalah seorang yang tidak suka dengan namanya Kristen Dia adalah orang yang sangat kejam terhadap kekristenan Karena di mata dia kekristenan itu adalah sebuah agama kafir Sebuah agama yang tidak menyembah Allah yang benar Dan karena sesuatu yang tertanam di dalam diri dia Bahwa Kristen itu kafir Jadi boleh untuk dilukai lah begitu ya Tetapi dalam pertumbuhan imannya itu ya Dalam pertumbuhan-pertumbuhan tentang bagaimana dia melihat kekristenan Justru Tuhan memilih dia Memanggil dia Tuhan datang kepada dia Untuk memberitahu dia bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup Peristiwa ini seperti yang kita ketahui bagaimana Paulus Ketika pada waktu dia menggebu-gebu ingin membunuh orang-orang Kristen Ingin menghancurkan orang-orang Kristen Justru dia malah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Yesus Percaya kepada Yesus Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Tuhan punya banyak cara untuk membuat orang-orang yang percaya kepadanya Itu kembali kepada dia Amen Puji Tuhan Kalau Tuhan sudah pilih kita Kalau Tuhan mau selamatkan kita Ia akan menyelamatkan kita Saudara Mari sama-sama kita akan saksikan Tayangan kesaksian berikut ini Kiranya memberkati saudara-saudara semua Selamat menyaksikan Yang pertama Pendeta ini Memframing Seolah-olah Kita-kita ini umat Islam Boleh melukai umat Kristen Ini framing jahat Ya itu satu Lanjut Buat besok mengajar di madrasah Ibtidakia hidayatul adfal Dan pondok pesantren itu Silahkan Silahkan di cek Saya itu mengajar di madrasah Ibtidakia hidayatul adfal Tempat paman saya sendiri Ustadz Madrasah ibtidakia hidayatul adfal Catat teman-teman Insya Allah Kita akan telusuri semua Apa yang dikatakan oleh pendeta Yosua ini teman-teman Ya Madrasah ibtidakia hidayatul adfal Dan teman-teman Yang ingin membantu Ya Yang ingin membantu Perjuangan Api Cek di kolom komentar Saya taruh Nomor rekening Atas nama yayasan Apologet Islam Indonesia Dan link Asli daripada video ini Videonya pendeta Yeremia ini Saya taruh di Deskripsi teman-teman Ya oke Kita lanjut Dari muda Saya ngajar disitu Madrasah ibtidakia hidayatul adfal Dan bahkan saya sekolah di Sanawiyah Sekolah MTS Matlawan Anwar Dulu Saya Dibesarkan di keluarga muslim Yang taat beragama Dan saya juga dididik Oleh orang tua saya Tentang pendidikan agama Islam Bari usia 6 tahun Sampai dengan saya Usia dewasa Bahkan saya Berapa kali mondok Di ponok pesantren Nah ketika saya mondok itulah Yang membuat saya benci Dengan orang Kristen Karena saya anggap Perjalanan itu kafir Garis bawahi teman-teman Orang ini Mengaku benci Kepada Kristen Setelah Belajar Atau mondok Di pesantren Ketika saya mondok itulah Yang membuat saya benci Dengan orang Kristen Setelah mondok itulah Yang membuat pendeta ini Benci kepada orang Kristen Catat Kita akan telusuri semuanya Karena saya anggap Kristen itu kafir Iya Padahal yang kafir itu Orang yang gak berdiri Tuhan Yesus Nanti kita kaji Al-Qurannya Yang dulunya saya membenci Kekristenan Bahkan saya sampai Membakar gereja Yang ada di Citayam Itu Pak Gembalanya Pernah undang saya Dua kali Pak Edi Tenkano Iya Gereja GPDI Itu benci sekali disitu Bahkan di daerah kampung Saya Citayam itu Orang yang sangat fanatik Sekali Pak Orang yang sangat fanatik Artinya Benar-benar fanatik Fanatik benar-benar Jadinya gak ada Kekristenan disitu Nah ketika saya Ada kebencian Dengan orang Kristen Ketika saya Belajar di Pono Pusantren itu Yang ketika mengatakan Inna, dina, indolah, islam Agama yang paling sempurna Di sisi Allah Yaitu agama islam Jadi saya mau tahu Ingin memerankan Orang-orang Kristen Supaya orang Kristen itu Masuk dari orang islam Tapi kebencian itulah Tuhan jamaah Karena Firman Tuhan mengatakan Bukan kamu yang memilih aku Tapi aku yang memilih kamu La haula wa la kuwata illa billah Silahkan Jelas ngibulnya Teman-teman Bukan kamu yang memilih aku Tapi aku yang memilih kamu Lalu dikaitkan dengan La haula wa la kuwata illa billah Nyambungnya dimana Gak nyambung Yang gak nyambung Kan silahkan di cek Saya itu ngajar di Madrasa Ibkidaya Hidayatul Adfal Tempat kamar saya sendiri Ustadz M. Idris Saya ngajar di situ Dari muda Saya ngajar di situ Madrasa Ibkidaya Hidayatul Adfal Dan bahkan saya sekolah di Sanawiyah Sekolah MTS Matlawan Anwar Di Pabuaran Nah dari siswa saya Dari MTS Matlawan Anwar Saya melanjutkan lagi Dipunuh pesantren Al-Vikoryah Pak Kiyai Haji Zulfikor Al-Vikoryah Pengasuhnya Kiyai Haji Zulfikor Tenang saja Kita akan telusuri semuanya Karena sudah terlalu lama Oknum-oknum yang seperti ini Memframing Islam itu jahat Seolah-olah Islam itu mengajarkan Untuk membenci Kristen Inilah bibit-bibit Permusuhan yang menyebabkan Ketidakrukunan antara Islam dengan Kristen Ya seperti ini Oknum-oknum yang seperti ini Kita akan telusuri teman-teman Melanjutkan lagi pesantren Di Bogor Darur Rahman Darur Rahman Kalau mau cek silahkan cek Karena satu-satunya Yang menjamin keselamatan Yohanes 14 ayat 6 mengatakan Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorangpun yang datang Kepada Bapak Kalau tidak mulai aku Ya Allah tunjukkanlah aku Ke jalan yang lurus Padahal jalan yang lurus sudah ada Di dalam 43 Al-Azuruf Ayat 61 Apakah ada teman-teman Anak seorang Qiyai Mantan 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 Islam Anak seorang Qiyai Menyebutkan nama surah Al-Azuruf saja tidak bisa Al-Azuruf 61 katanya Kalau dibaca ayat itu Dari ayat 59 Sampai 64 Maka akan tahu Maka akan sadar Bahwa Nabi Isa itu adalah Utusan Allah Yang diutus untuk Bani Israel Dan perintahnya Yakni menyembah Allah Sebagai satu-satunya Tuhan Ya Innad dinna indallahil Islam Diframing Difitnahkan Seolah-olah ayat itu Mengajarkan untuk Membenci Kristen Ini adalah dusta Dan ini adalah fitnah Innad dinna indallahil Islam Itu agama di si Allah Hanyalah Islam Itu keyakinan umat Islam Bahwasannya Hanya Islamlah yang benar Sebagaimana Umat Kristen juga meyakini Bahwa Kristenlah yang benar Orang Katolik pasti meyakini Katoliklah yang benar Konghucu Buddha Hindu Juga demikian Pasti mengakui Atau pasti meyakini Bahwa Agamanya lah Atau keyakinannya lah Yang benar Itu maksudnya Tegu ke-43 Al-Azrayat Nabi Isa Dia katakan Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar Memberikan pengetahuan Tengah hari kiamat Karena itu Janganlah kamu ragu-ragu Tentang kiamat itu Dan ikutilah aku Inilah jalan yang lurus Kenapa Al-Quran bisa mengatakan Kata Isa Karena satu-satunya Yang bisa memberikan jalan Keselamatan Hanya Isa Yang bisa memberikan keselamatan Buat umat manusia Jadi pada saat itu Saya bersyukur kepada Tuhan Saya diselamatkan Tuhan Saya bertobat Bukan ada pendeta Yang datang kepada saya Bukan Saya bertobat Bukan ada penginjil Yang datang Saya benci dengan penginjil Dan pendeta Bukan apalagi orang Ketika saya habis Sholat Isa Biasanya kan Kalau di sholat Isa Jam sholat Isa kan panjang Dari jam 7 sampai jam 3 Masih ada waktu Buat sholat Isa Nah pada saat saya di sholat Isa Paling bersiapkan Buat besok ngajar di Madras Oke Saya cukupkan ya teman-teman Garis bawahi Semuanya di garis bawahi Dan nama-nama pesantrennya disebut Nama MI-nya Nama MTS-nya Juga semuanya disebut Dan insya Allah Kita akan telusuri semuanya Apakah benar Yosua ini pernah mengajar di situ Pernah belajar di situ Dan apakah benar Yosua ini adalah mantan Islam Anaknya Kiai Gitu ya Ini dia Judulnya teman-teman Heboh Seorang guru Atau pengajar di pondok pesantren Murtad dan masuk Kristen Karena ditemui Yesus Ini judulnya Ini Nama channelnya Yirmiya Sumigar Yirmiya Sumigar Video ini 8 bulan yang lalu Di upload tanggal 29 Januari 2024 Video ini berdurasi 40 menit 24 detik Link asli video ini Saya taruh di deskripsi Teman-teman Jadi buat pendeta Yirmiya Buat pendeta Yosua Kalau ada yang melapor Jangan bikin paspor Jangan seperti yang sudah-sudah Seperti Saifuddin Ibrahim Ya Paul Zhang Terus Kiamat yang kabur-kaburan Jangan seperti itu Ya kalau ada yang melapor Ya dihadapi Terus kemudian Sekali lagi buat teman-teman Yang ingin mendukung Atau membantu Perjuangan Apologit Islam Indonesia Saya taruh Rekening Yayasan Apologit Islam Indonesia Di kolom komentar Sementara cukup teman-teman Ya Mohon doanya Mohon dukungannya Mohon maaf jika ada silap kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih